Tujuannya bukan hanya untuk mengonakan jengkol, tapi juga untuk mengurangi kadar asam jengkolat serta aromanya yang kurang sedap. Bagi sebagian orang, jengkol merupakan buah yang dihindari karena baunya. Tapi bagi puluhan warga di Pabuaran, Ciampea, Bogor, Jawa Barat, jengkol justru menjadi mata pencarian. Ya, tak kurang dari 20 kepala keluarga di Pabuaran menggantungkan kelangsungan hidup mereka pada buah berkulit keras ini. Kalau sudah begini, tidaklah berlebihan rasanya jika jengkol dibilang membawa rejeki yang berlimpah bagi beberapa orang, bahkan satu kampung sekaligus. Salah seorang warga yang mengandalkan jengkol untuk menopang kehidupan keluarganya adalah Cio Napsiah. 25 tahun sudah, Cio Napsiah beserta keluarganya bergaul dengan jengkol demi menafkahi keluarga dan ketiga orang putranya. Setiap harinya, ibu berusia 50 tahun ini sibuk memilah-milah jengkol. Bersama para tetangganya, Cio memisahkan jengkol-jengkol yang bermutu baik. Tapi warga Pabuaran tidak memasak jengkol menjadi sayur atau gulai. Sudah turun-temurun, mereka mengolah buah yang berbau tajam ini menjadi emping yang gurih dan renyat. Nah, seperti inilah jengkol yang bagus dijadikan emping. Warnanya harus kecoklatan. Setelah dipilah, jengkol direndam dengan air di dalam sebuah tong besar selama 2 hari 2 malam. Tujuannya bukan hanya untuk mengonakan jengkol, tapi juga untuk mengurangi kadar asam jengkolat serta aromanya yang kurang sedap itu. Nah, tiba saatnya jengkol dikupas hingga bersih. Setelah dirasa cukup, jengkol pun direbus selama kurang lebih 3 jam. Usaha emping jengkol bisa dibilang termasuk industri rumahan, karena hanya dilakukan dengan peralatan yang sangat sederhana, bahkan minim. Tapi jangan salah, pembuatan emping jengkol ini ternyata dalam jumlah masa lho, yakni sekitar 25 kg jengkol untuk setiap kali merebus. Ternyata untuk membuat emping jengkol itu ternyata cukup sulit. Setelah melalui proses perendaman, sekitar 2 hari 2 malam, kemudian jengkol direbus hingga 3 jam, baru kemudian jengkol dipipikan hingga halus, dan setelah itu baru dikeringkan, hingga menjadi jengkol yang enak pasti. Wah, ternyata susah juga menghaluskan jengkol sampai bisa menjadi lempengan yang lurus. Sepertinya memang butuh latihan dan pastinya ketukunan untuk bisa membuat emping jengkol yang berkualitas. Nah, setelah menjadi lempengan-lempengan tipis seperti ini, jengkol pun siap dijemur. Kalau sudah kering, jengkol siap dikemas di dalam karung ataupun kantung plastik besar. Biasanya emping jengkol ini diantar di beberapa pasar di Bogor, bahkan Jakarta. setiap harinya warga pabuaran bisa membuat emping jengkol sampai 50 kg. maka tak heran banyak warga yang tak mau berpaling dari usaha ini, karena dirasa sangat menguntungkan dan menghasilkan.